Kabar Persib, Zola puas 15 menit, 3 pemain baru siap ditarik Gomez. Persib Bandung mengalami perubahan yang signifikan di musim kepelatihan Boberto Carlos Mario Gomez, nama besar bukan jaminan untuk menjadi langganan tampil di tim utama. Puas dirasakan pemain muda Persib, Gian Zola menjalani debut pertamanya walaupun hanya sebagai pemain pengganti, bermain di menit 70 menggantikan air langga Sucipto, jebolan diklat Persib ini tampil cukup baik. Baru 1 menit masuk, pemain berusia 19 tahun ini sudah mengancam gawang Bayangkara FC. Secara keseluruhan Zola mendapatkan 2 attempts dalam 15 menit waktu bermain, sosok Zola mulai tidak sangat terlihat dalam asuhan Mario Gomez strategi permainan 4-4-2 selalu diisi Deddy Kusnandar dan Inkyun. Hal ini membuat dirinya jarang mendapatkan menit bermain lebih setelah sebelumnya selalu tampil di arahan Jose dan Janur. Sangat senang saya dikasih kesempatan bermain di hadapan Boboto, saya pribadi sangat bersyukur bisa dapat jam menit bermain, saya juga sudah lama gak bertanding, sudah lama gak merasakan suasana itu kan. Tapi gak banyak evaluasi, cuma nervous ada sedikit tapi saya profesional, bagaimana melawan rasa nervous itu oleh diri sendiri. Alhamdulillah kemarin saya bisa melawannya, kata Gian Zola dikutip persip.co.id, tanggal 31 bulan 6 tahun 2018. Namun, debut pertamanya pemain muda tersebut tercoreng kekalahan kandang pertamanya, saat itu kesebelasan Persip turun dengan kondisi pemain lapis kedua setelah ditinggal 5 pemain inti. Ya mungkin saja di bulan Juni kita ada pemain, kita minta 2 atau 3 pemain di usia 18 atau 19 tahun, kata asisten pelatih Persip, Fernando Soler, dikutip vikingpersip.co.id, tanggal 1 bulan 6 tahun 2018. Kondisi pemain kedua tersebut tidak cukup puas di mata sang pelatih Mario Gomez, pelatih Argentina tersebut menyampaikan akan membawa tiga nama lagi untuk putaran kedua Liga 1. Putaran pertama Gomez dan Soler mengakui belum meraba karakteristik permainan klub berjuluk Pangeran Biru, di bulan Juni yang akan datang keduanya akan berusaha membawa tiga nama baru dan membangun Persip lebih baik lagi. Di putaran pertamanya ini Gomez masih berlajar, masih terus melihat. Tapi di putaran kedua nanti jangan buat kesalahan lagi, tambahnya.